Intro Perenang bebas asal kota Tarakan, Ibrahim Rusli atau yang lebih akrab di Sapa, Om Ayim, kembali melakukan aksi renang bebas di perairan Tarakan dalam rangka memperingati hari air sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2022 lalu. Meski sempat terkendala arus ombak, Ibrahim Rusli berhasil mencapai finish setelah berenang selama lebih 2 jam dengan jarak 6 km. Inilah aksi Ibrahim Rusli 57 tahun, perenang tradisional yang kembali melakukan aksi renang bebas di Laut Lepas di sekitar perairan Tarakan, Kalimantan Utara. Ibrahim Rusli atau yang biasa di Sapa, Om Ayim ini berenang mengarungi lautan dimulai dari perairan Tanjung Karis dan finish di Pelabuhan Tengkayu 2 Perikanan Tarakan. Untuk kali ini jarak yang ditempu Ibrahim Rusli sepanjang 6 km dengan waktu 2 jam 55 menit dan dilakukan pengawalan menggunakan speedboot oleh personel dari Pol Airut Polres Tarakan. Meskipun tidak ada kendala yang berarti, namun besarnya arus ombak sempat menyulitkannya dalam aksi renang bebas yang dilakukan. Peringati hari hari sini ya, mestinya dilakukan kemarin tanggal 22 Maret karena suatu hal kuaca dan menggunakan air tawar dan bijaksana lah tidak sehemat mungkin, karena air makin lama bukan bertambah, makin semakin berkurang air di situ. Kemudian, besi yang laut lah, sampah-sampah kurang 6 kg. Pertama, arus agak ombak sedikit, agak ombak. Awan arus kita disarumkan satu jam, terus harus di situ. Nah, ini kegiatan garmini dari pemadam dari Nam Kanaraja. Ini sama teman-teman juga kita ucapkan terima kasih dan teman-teman yang membukung kegiatan ini. Jadi di airnya nggak sama ikara, biar 2 kg kalau kena arus-laun arus jadi beda kan? Oh, itu ya kendalanya arus ya? Beda kan? Nggak bisa di jarak, sama di gunung, ketahuan segalanya. Kalau di air nggak bisa diudari tuh. Tadi mau satu jam tuh jaraknya dapat sedih, nah pasang lah itu. Ya nyali juga, banyak orang yang sanggup dimenyalikan. Bestinya kemarin mau renang di tiga, empat provinsi dalam modul 1. Pertanyaan pandemi, belum mengingat makanya. Ya rencana saya masih di, lintas empat provinsi. Katara, Bali, Lombok, sama Jawa-Jawa. Itu rencana nanti, dalam waktu lima hari, lintas empat provinsi. Itu lagi nanti, mengulang yang sudah ada, cuma dalam waktu lima hari, lintas empat provinsi. Aksi renang bebas di Laut Lepas ini sudah seringkali dilakukan oleh Ibrahim Rusli. Dan aksi kali ini merupakan aksi yang kelima belas kali dilakukannya. Ibrahim Rusli juga diketahui pernah melakukan aksi serupa di wilayah Kalimantan Utara dari sebatik ketawau Malaysia. Rencananya aksi renang bebas akan dilakukan kembali dengan melintasi empat provinsi, yakni Kaltara, Bali, Lombok, dan Jawa dalam waktu satu minggu. Tim Liputan, TVKu Terima kasih telah menonton!